Ya, ada gua disini Udah 8 jam masuk kesana Tapi belum tau ujungnya dimana Dan ada juga air terjendelannya Dan informasi ini juga ular Ya, ada juga ular di dalam Ularnya kan agak jauh dari sini Dia memang terbatas-batas Di dalam gua ini ada seperti kamar-kamar Karena ada kayak dalam rumah gitu ya Satu ruangan ada binatangnya ular Dan satu ruangan lagi Binatangnya lain pula Oke Oke, Bung Panji Petualang Kami undang anda kesini Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Oke Bung Panji, silahkan anda ulik-ulik Isi dalam gua ini Supaya ada lebih tau ular apa yang ada di dalamnya Oke, Pak Panji Ini adalah tempat menumbuh Alat untuk yang dibikin mesiu Mesiu Namanya Peraku nih Peraku Peraku Oke Tempat bikin mesiu di jaman Belanda dulu Kalau saya lihat Disini ada informasinya 27 ya Pak Panji ya 27 air terjun Dan ini memang perlu Uluran tangan dari pemerintah setempat Karena ini luar biasa sekali Pak Panji ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah air terjun Di dalam gua Lokasi Batu Silam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berada di gua Batu Silam Kampar Kiri Jadi coba kita akan eksplore sedikit Tentang gua Batu Silam ini Dan kita akan coba cari informasi lebih Tentang apa-apa saja yang ada di gua Batu Silam ini Karena informasinya disini ada 27 titik air terjun Oke Maka dari itu kita akan coba cari informasi lebih Siapa akan kita wajar nantinya Tonton terus video kami sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Piwo Piwo Oke kawan-kawan kita coba Terusuri Hutan di seputaran Gua Batu Silam ini Dan coba mencari TTI air terjun yang terdekat Bersama Tim Batra Bang Inang Trail Adventure Piwo Sudah mulai memasuki Daerah hutan Oke Masih sangat alami hutan ya kawan-kawan Lumayan juga Kalau untuk jalan kaki Ada turunan Ada perbukitan Lanjut Di sepanjang Gua Batu Silam ini Ternyata Semua dinding cadas Ya Kita coba Jalan kaki Melewati Tembok-tembok Di ini Cara kesini Oke Sayup-sayup sudah terdengar Suara air terjun Kita akan coba lebih dekat lagi Akhirnya sampai di air terjun pertama Ya Air terjun Yang kedua ya Yang pertama dimana Pak Ji Oh Yang tadi air terjun tirai ya Oke Latihan ini air terjun yang kedua Sahabat Piwo Coba Kita cari informasi lebih Tentang Batu Silam ini Oke Lumayan tinggi Terjunnya Terjunnya Kita jumpa dengan Pak Ji Rasidin Ya mungkin Beliau lebih tahu Tentang Apa sebenarnya ini Ya Oke Pak Ji Coba kasih informasi Pak Ji Ini alat apa nih Pak Ji Ini adalah Tempat menumbuh Alat untuk yang dibikin mesiu Mesiu Namanya peraku nih Peraku Oke Tempat bikin mesiu Di jaman Belanda dulu Oh ya Berarti untuk Alat perang atau gimana Untuk alat perang gerilyah Senapang lantak Senapang lantak Jadi bahan-bahannya Pak Ji Ya kalau menurut informasinya Dari bahan batu-batu yang ada disini Oke Direndang orang itu Ada tungkunya disana Oh ada tungkunya disana ya Oke Nanti kita lihat ya Direndang Kemudian ditunggunya Kemudian bikin saya Menjadi halus Dan menjadi mesiu Oh ya Oke Pak Ji Siap Jadi ada tungkunya di bawah sana Pak Ji ya Ada Oke Terima kasih Pak Ji ya Ya Oke sahabat Ternyata Inilah Kondisi batu tilam itu sesungguhnya Ya Dan berada di Bibir gua Oke Oke Pak Ji Ya Itu informasinya tentang batu tilam ini Tapi kayaknya sepertinya sudah Hancur ya Pak Ji ya Iya Kenapa ya Dirusak oleh tangan-tangan jahil Yang sampai kesini Astagfirullah Orang hutan itu kan Orang yang cari Rotan Orang yang cari garu Oke Sampai dia kesini Iya Iya Yang perlu Kira-kira dirusak Dirusaknya Jadi awalnya seperti apa Kira-kira Pak Ji Kondisi batu tilam Batu tilam itu kan Misalnya batu seperti kasur ya Iya Oke Awalnya seperti apa bentuknya Pak Ji Awalnya nih dulu Ada dua buah panjangnya Sekitar 2 meter Lebarnya Sekitar 1-1 meter Tapi dua buah Dua buah kasur gitu ya Dua buah tempatnya Oke 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 Tapi ini tinggal Udah seperti batu-batu berserakan ya Sudah berserakan Aduh Oke 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 Dan sejarahnya Pak Ji Yang Pak Ji ketahui Batu tilamnya digudakan itu apa dulunya Ke daerah sini Iya Yang pertama orang itu Buat mesiu tadi Iya Yang kedua Orang itu cari Sarang walet Dalam Oke 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 Sarang walet di dalam goa ini Iya 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 Dirusakkan orang dulu Dijaman dulu Dijaman Belanda dulu Dijual ke Kartanya ke laut Dijual waktu itu Terus sekarang mungkin lah Ke daerah Saudagar mungkin ya Oke 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 Nama orang yang usahakan Untuk Buat Mughalet ini Datuk si Singadiraja namanya Namanya Oh orang yang pertama Yang mengelola ini ya Yang mengelola ini Oh yang tahu tempat ini ya Sama kemenangannya Oh Oke Pak Ji Terima kasih Terima kasih Renovasi oleh tangan-tangan ahli Atas arahan dari Pak Kepala Desa Pak Johnny tadi Sampai sekarang Sudah menciptakan sebuah destinasi wisata alam Yang sungguh luar biasa Sudah kesungguhnya Iya Dan Kami rekomendasi Kepada Indonesia Jangan sampai tidak hadir kesini Karena banyak yang bisa dieksplor Ada Gua Batu Tilam Ada 27 titi air terjun Dan untuk Panji Petualang Juga bisa Explore beberapa jenis ular Dan bahkan mungkin banyak Yang berada di dalam gua tersebut Terima kasih Oke Assalamualaikum Wr Wb Seperti yang saya sampaikan tadi Kita akan coba mencari informasi lebih Tentang Gua Batu Tilam ini Apa-apa aja yang ada di dalamnya Dan informasinya ada 27 air terjun Oke sekarang saya sudah Bersama dengan Bapak Kepala Desa Pak Joni ya Pak ya Iya Oke kita akan coba Cara informasi sedikit Tentang sejarah Batu Tilam ini Oke Pak Mohon dikasih permohonan ya Pak Oh Sejarahnya dari awal Masyarakat saya Dengan sini Tempat ini adalah Suatu tempat pelarian Waktu jaman Kata Nenek Mama tadi Itu jaman Randa Oke Jaman penyejahan ya Iya Jaman penyejahan Di sini masyarakat itu Membunuh hidupnya Bikin amunisi di sini Amunisi berperang Kalau bahasa kampung di sini Adalah Mensiu namanya Oke oke Bikin mensiu Jadi itu amunisi berperang dulu Jadi Itulah perkama Pertemunya di Buah Batu Tilam ini Ibu di pusata Alam Batu Tilam ini Dapat cerita dari Orang tua jumlah Dari desa Oke Jadi saya langsung Survei ke sini Tahun berapa tuh Pak Masyarakat Pak Itu tahun Saya survei ke sini Tahun 96 96 Ya Berarti 15 20 tahun yang lalu ya Ya tahun 96 Saya berarti di sini Memang iya Kenyataannya Memang iya Seperti itu Ada barang-barang Peninggalan Waktu di Jaman Belanda Ibu di sini Ya tadi Saya tadi lihat Ada tempat Seperti piaku Iya Ada kayu gitu Itu peninggalannya Salah satunya Yang masih ada di sini Jadi Saya Beranisiatif Dengan masyarakat Dengan inik mama Untuk Membuat objek wisata Di sini Di tahun 2019 Kemarin Saya menggunakan Dana desa Ke sini Membuka Jalannya Oh Mantap Mantap Jadi tujuan saya Membuka objek wisata ini Mudah-mudahan Ke depannya Nanti Terangkat ekonomi Masyarakat Terus Mengangkat Improsruktur Betul Menuju ke desa kita ini Betul Memang Kalau saya lihat Di sini ada Informasinya 27 ya 27 air terjun Dan ini memang Perlu Uluran tangan Dari pemerintah Tempat Karena ini Luar biasa sekali Ya Pak Ali Memang 27 air terjun itu Jarak-jarak Air terjunnya Ada 200 meter Ada 100 meter Ada 50 meter Oke Lokasinya Di bawah kita ini Semuanya Jadi mungkin belum Tegak lima kita Ya Dengan angkaren Tadi juga Angkaren kita terbatas Cuman seginilah dulu Mampunya kita Desa membangun Oke Masyarakat Saya juga dapat informasi Katanya Gua Batu Silam ini Ada gua Di dalam Ada air terjun Di dalam gua juga Ya betul Ini kan di Samping kita ini Ini tangga kan Ini tangga ini Tempat untuk naik Ke dalam gua Tangga yang ini ya Ya tangga ini Yang namanya Batu Silam Ini di atas ini Yang ini ya Yang pakai tangga ini Itu masuk ke gua pun bisa Oke Di dalam gua itu Sampai sekarang Belum kami kali Saya dulu Sertai ke dalam itu Dengan masyarakat Lebih kurang 12 orang Masuk ke dalam Itu lebih kurang 8 kilo Masuk ke dalam Oke Ketemu lagi tinggirnya Ada beberapa Air terjun dalam gua itu Dan kondisi di dalam Luas atau Sempit Kondisi di dalam Luas Luas ya Sangat luas Ada juga yang sempit Tapi banyak yang luas lah Seperti di luar kayak gini lah Ya 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 Di dalam tuh kondisinya Oke oke Nah Jadi tempat kita duduk sekarang ini Adalah bibirnya gua Iya Sampai sekarang belum tahu Ujungnya dimana Belum 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 tahu lagi Belum tahu lagi Sampai sekarang Mungkin yang tadi mana Tembusnya kita belum tahu lagi Iya ya ya Oke kawan-kawan Jadi banyak informasi Yang perlu Kita cari lagi Terutama untuk para Rekan-rekan petualang Disinilah tempat kalian Untuk mengeksplor Ya ada gua disini Sudah 8 jam masuk ke sana Tapi belum tahu Ujungnya dimana Dan ada juga air terjun di dalamnya Dan informasi ini juga Ular Ya ada juga ular di dalam Ularnya kan agak jauh dari sini Dia memang terbatas-batas Di dalam gua ini Ada seperti kamar-kamar Karena ada kayak dalam rumah gitu ya Satu ruangan Ada binatangnya ular Dan satu ruangan lagi Binatangnya lain pula Oke Nah itulah Oke Oke Bung Panji Petualang Kami undang Anda ke sini Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Desa Kebun Tinggi Desa Kebun Tinggi Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau Oke Bung Panji Silahkan Anda pulik-pulik Isi dalam gua ini Ya Supaya ada lebih tahu Ular apa yang ada di dalamnya Ya Oke Pak Wali terima kasih Informasi yang diberikan Mudah-mudahan ini bisa berguna Untuk kita semua Dan harapan kita tentunya Ini segera disentuh Oleh pemerintah setempat Amin Karena ini sangat baik sekali Untuk menjadi objek wisata kita Iya Oke terima kasih Pak Wali Oke Oke Demikian dulu kawan-kawan Sahabat piho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke Ya lumayan tinggi Terjunnya Lebih kurang 100 meter Iya 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 Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah air terjun Di dalam gua Lokasi Batu Cilam Hah Berus ya Nah Tampai Dua-dua 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 shiturin lah Ini sudah menanggir Iya Ya selamat menikmati selamat menikmati